Buat alas bedaknya aku beli yang shade natural, nah jadi si packagingnya juga dibu... Hello everyone, welcome back to Pricebook Beauty Channel. Di video kali ini, Aska akan melakukan Shopee Haul. So pasti karena namanya Shopee Haul, semua yang Aska akan review hari ini dibelinya di Shopee dengan harga yang murah semurah murahnya. Kira-kira aku beli produk apa aja ya? Nah, biar gak penasaran, cus langsung unboxing. Oke guys, jadi aku akan mulai dari produk yang pertama. Yuk, 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 langsung buka aja paketnya. Aha, disini aku punya alas bedak atau foundation dari Purbasari seharga 9.000 rupiah aja. Buat alas bedaknya aku beli yang shade natural. Nah, ini packagingnya juga dibuat kecil mungil abis. Ya, kayaknya sih warna yang dia punya memang sesuai dengan kulit perempuan Indonesia. Nah, untuk ngebuktiin, langsung aja yuk kita cobain. Well, foundation ini buat aku gak terlalu ngefek sih, karena memang coveragenya low banget sih. Kalau kalian bisa lihat ya, jatohnya memang natural banget dan teksturnya cenderung kayak sunblock. Tapi memang aku suka sih kalau ini dipakai untuk daily look karena ringan. Nah, untuk nge-set foundationnya, aku akan pakai satu produk bedak yang aku udah penasaran dari lama. Langsung aja yuk, kita unboxing! Tadaaa! Ini dia Viva Face Powder Satin Smooth Shade 4 Natural. I'm so excited, aku mau coba langsung ke-apply ke muka aku. Semoga aku gak keliatan kemoji ya. By the way, ini bedak remurah yang pernah aku temuin sepanjang masa. For your information, harganya tuh cuma Rp2.000. Tapi memang hasilnya setelah diaplikasikan, terlalu kuning sih buat aku. Saran dari aku, karena packagingnya kayak gini dan bedaknya loose, Jadi mending kamu pindahin ke tempat bedak kosong yang kamu punya. Cus, kita lanjut ke cream blush yang murcepol. Nah, sambil unboxing, aku mau kasih tau kalian clue dari produknya. Produk cream blush ini adalah produk sachet. Kalian bisa tebak gak produknya apa? Nah, ini dia brun-brun Paris Pink Magic Kiss & Blush dengan harga Rp19.600. Yuk langsung aja kita apply ke pipiku. Wah, pigmentasinya luar biasa. Nah, tapi karena itu juga kalian harus pinter mengira-ngira nih seberapa banyak. Kalian akan apply ke pipi kalian, biar warnanya gak ngejereng. Tapi aku suka sih, karena memang stay-nya di muka tuh enak banget. Dan dia gak meninggalkan kesan lengket. Selanjutnya, supaya wajah aku ada efek bling-blingnya, aku mau pake highlighter. Kira-kira kalian bisa tebak gak sih highlighter apa yang mau aku pake? Langsung aja kita buka. Nah, yang aku punya disini ada Jasmis Radiance Highlighter dengan shade 01 Iris. Yang harganya cuma Rp30.000 aja. Aku mau coba swatch di tanganku dulu ya. Kalau di tangan aku, teksturnya memang bukan kayak highlighter blinding sih. Dan memang cenderung agak creamy. Langsung aja yuk kita coba apply ke pipi aku ya. Menurutku sih, Jasmis Highlighter ini cukup pigmented. Dia juga gak ada falloutnya sama sekali dan dia gak patchy. Jadi kalau dilihat-lihat, kriterianya sih hampir sempurna ya. Dan melebihi ekspektasiku untuk harganya memang cuma Rp30.000. Super affordable. Gokil. Nah, semuanya kan udah aku pake nih. Tapi belum lengkap dong kalau belum pake lip cream yang jadi perbincangan sejuta umat manusia. Langsung aja kita unboxing. Yuhuuu! Ini dia lip cream dari Implora. Nah, menurutku pribadi packagingnya cukup impressive sih untuk lip cream yang harganya cuma di bawah Rp20.000. Langsung aja yuk kita cobain. Eh, tapi sebelumnya ini shadenya 02 Terracotta. Nah, buat produk yang satu ini kalau dibilang made, memang made banget sih. Dan pigmentasinya juga not bad lah. Tapi sayangnya ketika diaplikasikan, bibirku garisnya langsung kelihatan alias patchy. Tapi kalau masalah warna, memang ini favoritku banget sih. Karena dia warangnya cenderung pink mau. Yang berarti cocok banget buat segala occasion. Nah, ini dia final look dari kombinasi seluruh makeup yang udah aku cobain tadi. Dari semua produk yang udah aku coba, yang melebihi ekspektasiku adalah... Tadaaa! Highlighter dari Just Miss. Seperti yang aku udah jelasin tadi ya, performanya. Terus harganya yang super affordable. Aku yakin sih, this product is really worth to try and to buy. Kira-kira untuk video selanjutnya, kamu mau aku haul makeup produk apa lagi sih? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Price Book Beauty Channel. Aku Aska pamit. Goodbye! Bye! 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 Bye!